Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia Sebelum meraih kemerdekaan selayah Indonesia dan para tokoh pacuwa Jual Indonesia telah bersusah payah melakukan perlawanan terhadap bangsa penjajah Tidak hanya hitungan hari namun ratusan tahun Banyak tokoh perjuangan dan rakyat Indonesia yang gugur dalam usaha Merebut kemerdekaan dengan bermodal kenyakinan terhadap alam dan juga alam bambu Teruncing rakyat Indonesia bersatu dipimpin oleh Bapak Insinyur Soekarno Untuk meruput kemerdekaan dari penjajahan Alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya Tahun 2020 ini bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan selama 75 Tahun kita sebagai anak bangsa harus mampu seluruhkan perjuangan para pahlawan kita Dengan cara mengisi kemerdekaan dengan pelajar yang kakin Dan juga kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan ini Jika sekiranya penduduk sesuatu megeri beriman dan bertakwa Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkandari langit dan bumi Tetapi jika mereka hentus takkan ayat-ayat kami Maka kami siksa mereka disebabkan Perbuatannya Al-Quran Surat Al-Aqraq ayat 96 Demikian cerita singkat dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh